Oke teman-teman channel Motor Plus, balik lagi bersama Gouje Nah setelah kita di video sebelumnya ngebahas soal kenapa nih motor tarikannya berat Jadi kan kemarin tuh kita bahas kita di filter fuel pump, lalu kita bersih injektor, lalu juga di service infus gitu teman-teman Akhirnya selesai, tapi ternyata setelah mau kita pasang tuh ternyata ada bunyi sebetulnya di area CVT Nah bunyinya itu sebenarnya dari mana dan bagaimana sih solusinya Nah simak video ini sampai selesai Nah teman-teman tadi kita udah coba bongkar karena kita pasti pertama ngira kalau misalnya bunyi gitu biasanya roller yang udah mulai aus tapi ternyata rollernya tuh amanah Nah sebenarnya masalahnya ada di ini disini ya, di slider yang ada tiga ini Ini ada bagian slider nih yang udah nggak kenceng nih teman-teman, udah oblak nih jalurnya kayak gini nih Dia udah nggak bisa pas bangetnya, udah termakan lah istilahnya Tapi emang masih ada nih, yang ini masih kuat, tapi yang ini nih jadi tadi sumber ketika motor dinyalan terus kita coba gas gitu Nah ini sumber masalahnya, dan ini sebenarnya harganya murah dan lebih baik kalian langsung ganti aja teman-teman Nah kita juga ada cek juga nih teman-teman di area rumah roller sama pinnya dia juga masih masih bagus Karena beberapa tuh kalau sumber bunyi yang berisik itu dari CVT juga bisa dari sininya Yang dimana kadang ini tuh udah mulai tergerus juga tapi disini masih masih pas Rumah rollernya juga disini kita lihat nih masih bagus juga nggak ada area yang tergerus gini Jadi sebenarnya untuk roller dan rumah rollernya masih aman, cuma tadi di area slidernya aja teman-teman untuk sumber berisiknya dari mana gitu Nah teman-teman nih bagian pulih belakang apa kita bisa bilang sliding safe Nah ini sebenarnya untuk kondisi dari tapak kampasnya ini dia masih cukup tebal Tapi tadi di mangkoknya tuh emang udah agak terkikis jadi kayak agak sedikit bunyi berisik dan tarikannya pasti selip Karena memang kekurangan dari pemakaian kampas ganda seperti aftermarket ini emang dia nggak bisa pakai mangkok standar gitu teman-teman Jadi itu emang mangkoknya udah dimodifikasi tapi emang sharing pemakaian dia pasti akan tipis-tipis juga Jadi emang harus bisa diakalin juga sih sebetulnya tuh mangkok gandanya supaya lebih kuat lagi Atau kita bisa dibilangkan di kartel gitu teman-teman Di tips sebelumnya ada yang membahas soal itu Nah kita disini kampasnya tuh masih tebal sebetulnya ini masih bagus Nah tapi sayangnya nih di area yang sini nih kan di area sharing safe ini harus terdapat grease atau gemuk teman-teman Nah disini tuh kelihatan nih udah mulai ada karat segala macem di bagian sliding safe-nya Nah ini ciri-ciri kalau grease atau gemuknya udah bocor teman-teman Jadi seal-nya harus diganti Jadi nanti kita bakal bongkar ini sekalian ganti seal dan juga ditambahin grease atau gemuk lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman tadi kita udah kerja ini seputar CVTA mulai dari gratis ladder lalu kita cek ke shielding safe dimana emang seal-nya tuh udah mulai pada jebol Di mana gemuknya juga ada pada keluar gitu ya teman-teman Nah kita coba nih geber dikit suaranya udah cenderah apa belum? Coba! Nah jadi... Nah jadi ini udah kedengeran nih area CVT-nya emang udah lebih... Gak terlalu berisik lah karena memang ada beberapa part yang harus diganti total seperti di area per CVT Kebetulan kita per CVT-nya emang... Belum terlalu serius sebetulnya terus akannya tapi emang lebih baik diganti ya Nah teman-teman sekian video dari kita Kalau ada pertanyaan seputar CVT atau mungkin ada keluarnya seputar CVT Mau motori Honda, Yamaha, Suzuki bisa tulis di kolom komentar di bawah nanti kita bakal bantu jawab Sekian video dari kita sampai ketemu di video-video selanjutnya Thank you teman-teman Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!